Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kota Palopo bekerjasama dengan Balai Veternier Maros, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Palopo, dan pemerintah Kelurahan Batang melakukan survei tracking terkait laporan warga terhadap kematian puluhan satwa yakni babi hutan di wilayah Kelurahan Batang Barat pada selasa 5 September 2023. Pengambilan sampel babi ini di Kilometer 22 Poros Kota Palopo, Kabupaten Toraja Utara. Para petugas untuk pengambilan sampel sedikitnya mengumpulkan 3 ekor bangkai babi, dengan pengambilan beberapa bagian mulai dari tulang, darah, hingga organ lain. Demi kenyamanan masyarakat setempat serta untuk menghindari pencemaran lingkungan atas aroma tak sedap yang dikeluarkan dari bangkai babi, para petugas mengumpulkan bangkai babi tersebut dengan APD lengkap. Selain dokter hewan, para petugas BKSDA dan Lura Batang Barat warga setempat RT RW juga turut berpartisipasi dalam seluruh proses mulai dari penemuan hingga pengumburan bangkai babi. Sementara untuk hasilnya diperkirakan akan selesai selama 2 hingga 3 hari ke depan untuk memastikan penyebab kematian puluhan ekor babi tersebut. Medik veterinier Maros Dr. Hewan Gustaf mengatakan dugaan sementara penyebab kematian babi ini karena terserang virus African Swine Fever atau ASF yang hanya menyerang dan tersebar pada babi. Dugaan kita curiganya ke ASF tapi karena masih belum berkonfirmasi itu masih kita sebut suspek atau tercurigai untuk selebihnya nanti akan kita pastikan kembali. Karena masih terutama di hewan liar banyak faktor yang bisa menyebabkan walaupun ada kematian banyak. Hasilnya biasanya 2-3 hari semoga bisa lebih cepat tapi jangan dihitung per hari ini karena kan kita harus kembali lagi ke Maros dengan lumayan jarangnya. Tapi semoga minggu ini atau minggu depan hasilnya sudah ada. Gustaf juga menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi bersama pihak terkait mengenai penanganan dan evakuasi bangkai sehingga tidak mencemari lingkungan serta mencari penyebab perluasan penyakit itu. Sementara itu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Setenir Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo, Dr. Hewan Burhanuddin, menghimbau kepada masyarakat khususnya warga Kelurahan Batang Barat jika menemukan satwa atau babi liar yang mati untuk segera melaporkan ke RTRW setempat dan sebisa mungkin untuk segera dikuburkan atau dibakar. Untuk masyarakat Kelurahan Batang, apabila ada menemukan satwa atau babi liar yang mati untuk segera melaporkan ke RTRW-nya dan sebisa mungkin untuk segera dikuburkan atau dibakar. Untuk penularan penyakit ini sampai hari ini laporannya bahwa penyakit ini hanya menular pada satwa babi saja, tidak ada terkonfirmasi ke satwa yang lain, apalagi ke manusia. Untuk diketahui, Kelurahan Batang Barat masuk ke dalam bagian hutan konservasi di bawah koordinasi wilayah BKSDA di wilayah Kota Palopo. Nada Gabrilea, mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!